Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di belakangnya kita akan bermain lagi ya One Piece of Prezies dan by the way disini gue ada level lumayan tinggi 232 hahaha karena naikin levelnya lumayan gampang guys sumpah gampang banget dan by the way gue dapet mythical item juga ya ini pedang LA Blade namanya wow lihat tuh skill-skillnya ya yang pertama apa tuh shock binding kita coba dame keberapa ya full 171 level gue ya baru 232 ya sama lightning arrow oh lightning arrow tuh ini agak jauhan makanya ini jadi mesti diarahin kalau yang shock binding dia langsung ditempat itu aja sih lalu gue juga dapet ini nih apa ya namanya lifebound kalau nggak salah sebentar ini dia guys lifebound ini tuh apa ya dia tuh kayak Aura gitu di game itu ada kayak semacam Aura ya jadi ada auranya yang Aura api Aura listrik gua lupa deh apalagi sama yang lifebound ini nih Nah jadi kalau kita punya ini nih kalau kita punya lifebound ini Aura-Aura lagi nih jadi kita nghear itu makin cepet dan katanya sih ini langka ya katanya Ai 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 kenapa nih kenapa nih kenapa nih gue disengin orang mulu ya dan by the way guys gua dapet buah iblis mythical juga buah iblis yang langka kalau kata orang sih langka ya kalau menurut gue sih biasa aja ya gimana gimana ya yaitu Torin-Torinomi atau buah iblis Phoenix ya nih wuuuh skill-skillnya sih cuman yang ya inilah Fenicusurilis lalu ada yang gua terbang terbangnya kayak gini nih terbangnya cepet banget guys sumpah nggak bohong terbang tercepet kalau menurut gue terbang tercepet ya kalau dibandingin yang lain cuman gua belum tahu sih yang lain kayak cahaya-cahaya mungkin ada nggak disini gua nggak tahu sih lalu skill yang ketiganya itu apa namanya ya olip-lip-lip cuman kayak terbang ke atas gini banget sih wuuh gitu doang sedikit nggak berguna ya nggak tahu sih kalau menurut gue sih nggak berguna ini karena ya cuman boom udah gitu jadi mungkin kalau di game ini biarpun Torinomi langka itu nggak terlalu kuat nih coba bisa yang paling menonjol menurut gua pasifnya guys sekarang dia ngeheal cepet banget tuh lihat guys terbangnya cepet banget mantap lah nggak bohong cepet banget ini enak banget nih kalau mau membuat muter-muter nyari devil fruit sih mantep banget loh dan ini yang gua mau kasih lihat ke kalian yang tadi gua kasih tahu ya yang dia ngeheal pasifnya dari buah iblis Torinomi oh ya dan by the way ini gua digabung ini sama life bone yang tadi ya lihat ngeheal gua hampir nggak bisa mati kalian guys karena ngehealnya mantep banget lihat dah jadi kalau menurut gua ya buah iblis ini sebenernya bagus sih Torinomi ini eh apa tuh ada buah iblis lagi tuh guys buah iblis lagi tuh buah iblis Torinomi lagi dan by the way ini ada temen gua Kawaki ya dan dia katanya mau Tomi Tori-Tori kan kita baru dapet ya ampun ini kita kasih dia lah ya oke guys jadi itu dia ya sedikit showcase dari buah iblis Tori-Tori Torinomi atau buah iblis Phoenix Phoenix yang menurut gua sebenernya sih bagus ya pasifnya bagus lihat ngehealnya cepet banget cuma sayang gitu maksudnya skillnya tuh ya begini-begini doang apalagi yang leap ya nggak berguna banget sih menurut gua karena udah ada gepo kan oh udah ada gepo jadi kalau yang yang buat nyerangnya yang Fenykusu rilis ini demgnya juga nggak begitu gede ya kalian lihat nih tuh sama eleblit aja demgnya gedean eleblit jadi ya kalau menurut gua sih biasa aja ya ini kalau menurut kalian bagus ya nggak apa-apa dan by the way gue juga tadi siang dapet satu nih Ope Ope No Mi kalian lihat ini Ope Ope No Mi dan gua akan makan ini guys kalau di block space kan kita bisa langsung makan lalu kita langsung nge-replace buah iblis kita sebelum ya kan disini nggak bisa jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian harus reset dulu resetnya itu di pulau awal terbang kenceng banget loh ini Phoenix jadi advantage-nya dari Phoenix kalau menurut gua ya tadi ya nge-healnya Wow buah iblis banyak banget ambilin bodo amat ambilin curi curi banyak bener kadang-kadang orang suka buang-buang buah iblis itu disitu loh kenapa orang suka buang-buang buah iblis gitu ya why gitu I mean why bukannya keren buah iblis aja bukannya punya buah iblis itu susah dapetin ya ya udah kita reset Oke sekarang kita udah nggak punya buah iblis Oh ya by the way guys yang item ini mana ya Poseidon Fury ini nggak nggak bisa kalian pakai skillnya kalau kalian punya buah iblis gue nggak ngerti kenapa sama karena di air tapi mereka sih kayaknya sakit ya dua-duanya kayaknya sakit ini kayaknya mythical juga sih katanya ya tuh jadi sebenernya ini bagus oke deh kita akan makan ya op-op-op nominnya di tadak gimana wow nah kalau op-op banyak nih skillnya nih guys kalau dibandingin yang lain kayaknya ini mantep deh coba kita pakai yang rune wow apa nih gunanya nggak ngerti gue kenapa tuh apakah kita nggak bisa dibunuh kalau pakai room ini kalau bisa shambles Oh pindah ya Oh ya pindah teleport mantap mantap oke lah itu ya masih berguna lah kalau dibandingin sama yang Phoenix cuma lompat ke atas gitu ya tak taknya apa oh apa tuh turun meteor oh ya Wow mantep juga kita mau ke tempat bandit gue mau nyoba demegnya pakai op-op nominnya nggak pakai sakit atau kayak Phoenix yang hampir nggak ada demeg oh my god lama banget pakai kapal ya ya room mana tuh yang demeg kalau nggak salah tak ya coba kita room-room eh eh gue kenapa nih tetap pakai severance oh gitu oke oh jadi yang dipakai tuh severance guys namanya yang tadi buat dibela-bela gitu itu severance ya kayaknya nggak ada demeg juga nih op-op segitu aja video kita kali ini ya oh ya gue suka nggak berdapat banyak buah iblis gitu loh kayak punya sekarang nih gue punya tatsu-tatsu gue punya bomu-bomu doku-doku ada pika-pika nih hampir tiga pika-pika gua dan gua punya tori-tori gua nggak tahu nih buat apa tori-tori yang tadi punya gua kali ya jadi kita bisa ganti-ganti oh iya di sini enaknya bisa ganti-ganti buah iblis sih guys jadi kalau kalian bosan dipak yang ini kalian reset aja ke tempat pulau yang pertama nanti buah iblis itu balik lagi ke inventory kalian itu sih enaknya tapi selama kalian nggak keluar dari server ya kalau keluar dari server ya hilang semuanya terima kasih sudah menonton video ini teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa kalian special kita semangin berkembang I'll see you next video guys bye bye